Intro Tingkat kesadaran pengendara dalam tertib berlalu lintas di Kabupaten Tolitoli masih dinilai minim. Hal ini menjadi alasan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Tolitoli melakukan penekanan tingkat pelanggaran dengan cara operasi rutin hingga sosialisasi kepada masyarakat umum. Tingginya pelanggaran yang dilakukan para pengendara mulai dari tidak menggunakan helm berlogo SNI, menerobos trafik light, melawan arus, tidak melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, di mana jumlah total pelanggaran sejak Januari ini sebanyak 179 pelanggar. Guna menekan tingkat pelanggaran, pihaknya terus gencar melakukan operasi rutin dan tak henti-hentinya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setidaknya langkah ini bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Dari hasil operasi rutin kendaraan roda 2 dan 4 yang berhasil terjaring dan langsung tilang di tempat yang mana sebagian besar pemilik kendaraan beragam profesi, mulai dari petani, pelajar, PNS, mahasiswa, hingga pedagang. Minimnya lampu penerangan jalan ditambah lagi sebagian besar rambu lalu lintas yang masih jarang terpasang di titik rawan kecelakaan, merupakan faktor utama yang mestinya menjadi atensi bagi instansi terkait. Dengan digelarnya operasi rutin di kota penghasil cengkai terbesar di Sulawesi Tengah itu, pihak saat lantas polres toli-toli berharap kesadaran para pengendara meningkat, terlebih lagi pasca penindakan yang dilakukan dapat menimbulkan efek jerah bagi para pelanggar, sehingga tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, operasi rutin ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriyaniswa TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!